Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya Dan kali ini hari Selasa tanggal 15 bulan Juni 2021 Dalam situasi pandemi yang masih kita rasain ini Tentu kalian kalau ngelihat bagaimana perputaran bisnis di toko online lah ya Mulai banyak gitu ya Dan jika kalian nih sebagai penjual atau seller Sebuah produk yang kalian buat sendiri lah ya Atau yang kalian produksi sendiri Tentu kalian berusaha untuk bagaimana agar produk kalian disukai atau dilirik oleh konsumen Nah Dalam ruang lingkup grafis nih Tentu Hal yang paling mendasar Atau paling menunjang nih Agar produk kita dilirik oleh konsumen Adalah di bagian packaging Nah Dalam ruang lingkup packaging Tentu kita harus melihat Atau juga harus berpikir Secara ATM Pasti kalian sudah tau lah ATM Amati, tiru, modifikasi Kalian riset nih bagaimana nih Punya orang Saya yang jual keripik gitu ya Tapi Bagaimana keripik itu bisa laris di pasaran Bisa dilirik orang Bisa dinikmatin orang Walaupun cuma gambar Tapi orang ada hasrat untuk pengen membeli Nah Tentunya Kamu juga harus mempersiapkan itu Walaupun dengan ATM tadi ya Amati, tiru, modifikasi Tentunya kamu juga harus tau Sebenarnya Fungsinya Packaging ini apa Nah Dalam dunia desain Packaging itu digunakan sebagai identitas Nah Bisa jadi itu sebuah identitas produk Atau identitas usaha kamu Nah Makanya Nggak jarang Orang Menampilkan Identitas sebuah perusahaan itu ke dalam produk Seperti itu Nah Kita lihat lagi Packaging juga dijadikan Sebagai cara berkomunikasi nih Kan Nggak mungkin Kita Selalu beriklan Menerangkan tentang produk Nggak mungkin banget Makanya Packaging yang kamu buat itu Juga harus bisa mengkomunikasikan Akan menjual apa Gitu Tentunya Didukung sama Gambar Ilustrasi Apa lagi Bentuk Yang mendukung Apa yang kamu jual Terus yang ketiga Juga sebagai Brand image juga Jadi Itu Ketika Packagingnya bagus Akan menolong Mendongkrak Si perusahaan tadi Atau usaha kamu tadi Atau usaha kamu Rumahan ya Ketika packaging kamu bagus Itu akan mendukung Naiknya Usaha kamu Karena Ada Keinginan Orang untuk Memiliki Mempunyai Atau membeli produk kamu Sebenarnya Poin-poin apa aja nih Supaya produk itu Apa namanya Supaya orang Suka dengan packaging itu Dan orang Akan ada Self impact Ke produk kamu tadi Yang pertama itu Kamu Harus membuat Packaging itu Sesimpel mungkin Gitu Kamu harus membuat Produk itu Simple Gak 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 beribet lah ya Ketika bukanya Gak ribet banget Pokoknya simple Dan itu sesuai Sama produk kamu Kalau misalkan Produk kamu berupa Kacang-kacang Ya kamu bisa Ngebuatnya bagaimana Ini produknya simple Gitu Terus yang kedua Unik Nah Selain simple Kamu juga harus membuat Kemasannya Unik Unik bukan hanya Sekedar dari Ilustrasinya Unik bukan Dari segi bentuknya Tapi efektivitasnya Nah Saya pernah ngeliat Itu Orang jual kacang Punya dua sisi Satu Berisi kacang Kacang ya Kacang kering Satu lagi Kosong Nah ternyata Dua sisi itu Yang kosong itu Adalah tempat kulit kacang Yang sudah selesai dimakan Gitu kan Jadi kan Ada efektivitas Nah maksudnya Itu sebagai salah satu Packaging Yang itu juga Bermanfaat Bagi Konsumen tadi Terus bagaimana Kita menciptakan Packaging ini Praktis Praktis Gak hanya dari segi Bentuk Sangat praktis Gitu Bisa di Dipegang Dengan unik Atau gimana Gitu packaging Pokoknya Bisa dipegang Atau bisa Dibawa Dengan gampang Seperti kalau kamu Pernah tahu Dulu Coca-Cola Itu membuat packaging Dari plastik Dan akhirnya Berubah menjadi Kaca Biar lebih efektivitas Lebih enak dipegang Begitupun Kalian juga Melihat Produk-produk kalian Ketika membuat packaging Pasti yang Pengennya Yang praktis Nah kenapa Hal-hal packaging Yang praktis tersebut Akan membantu Konsumen Untuk Memudahkan Produk kalian Dibawa Gitu Jika itu Gak praktis Ya Orang juga Susah Untuk Untuk Membawanya Karena kan Ketika kita bikin Packaging Gak hanya Semata-mata Mementingkan Estetikanya Aja Mementingkan Keindahan Tapi juga Mementingkan Bagaimana Cara orang Membawa ini Gitu Nah Yang terakhir Itu Bagaimana Produk kamu Bisa Memiliki Jatuhnya Honesty Gitu Memiliki Keinginan orang Untuk membelinya Contoh Misalkan Kamu Jualan Atau punya produk Es krim Ketika kita Mau menjual Es krim Otomatis Kita harus Membagikan Selera orang Dengan Mungkin Menampilkan Ilustrasi Ilustrasi Yang Membuat Orang Ngiler Coklatnya Meleleh Terasa Dinginnya Enak Empuk Gitu Kan Nah Tapi harus Sesuaikan Dengan produk Jangan Nanti Packagingnya Sangat Bagus Tapi Ketika Dibuka Eh Gak sesuai Dengan produknya Itu sama aja Menjatuhkan Hasil Menjatuhkan Usaha Kamu Sendiri Nah Tapi disini Maksudnya adalah Ketika produk Kamu itu Bagus Maka Ketika Dibuatkan Packagingnya Buatlah Sesuatu Yang Memiliki Daya Tarik Orang Ingin Membeli Itu Atau Baju Misalkan Kita Mau bikin Packaging Baju Kan Sekarang Udah Banyak Unik Unik Packaging Selain Dia Sangat Mudah Dibawa Tapi Bagaimana Orang Bisa Tertarik Untuk Membeli Baju Itu Nah Itu Yang Harus Kalian Reset Oke Mungkin Itu Aja Beberapa Poin Tentang Packaging Yang Jelas Packaging Itu Adalah Bentuk Komunikasi Antara Kalian Dan Konsumen Jadi Kalian Wajib Untuk Membuatnya Sangat Efisien Untuk Dibawa Dan Efisien Juga Untuk Di Foto Dilihatkan Ke Orang Orang Banyak Jangan Sampai Produk Kalian Justru Cara Penjualan Itu Aja Dari Saya Cukup Sekian Dan Pastikan Kita Selalu Menjadi Orang Orang Yang Kreatif Dan Hari ini Assalamualaikum Warahmatullo Wabarakatuh Dadah